selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati merasa bahagia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati perhatian selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan dan selamat menikmati dan selamat menikmati 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 feminim, ya, sudah fokus, ingin memulai hubungan baru, dengan orang baru, ya, disini dan ini yang membuat si Karmik ya, merasa iri sih, dia dan akulah juga memang dia dihandui tentang kekecewaannya, dalam rumah tangganya dengan si TM ataupun kumpul kebuah bersama gitu ya, dihandui tentang kekecewaan, penyesalan ya, karena DM selalu memberikan cinta dengan orang lain bahkan DM juga ada yang move on dari Karmik, ya, kecewa dan aku lihat disini Karmik coba untuk memperbaiki koneksi ini dengan DM yang sudah menikah ya, ataupun mau menikah dengan sifat narsisnya, dengan bangganya karena dia banyak yang yang menyukai dia gitu ya, jadi dia merasa yaudah lah, kalau DM pergi gak apa-apa, kok banyak masih banyak yang mau sama gue, gue bisa nyari lagi yang lain padahal semua triknya ini membawa dia kecewa sendiri ya, aku lihat dan aku lihat memang disini dia bingung dengan koneksi koneksinya dengan si TM ya, dibilang Twin Flames ataupun Soulmate tapi semua penuh dengan trik manipulasi jadi tidak dia juga gak tahu sendiri apakah ini real real cinta ataupun hanya apa nanya nafsu sesaat gitu ya yang dirasakan dia dibingung dengan perasaan dia sendiri aku lihat dan dia juga melihat DM masih ingin memperbaiki kisah cintanya di masa lalu ya dengan Feminim aku lihat disini karena kenapa? karena dia melihat Feminim sudah banyak berubah bahkan fokus tentang kesuksesan dia sendiri dunianya dia sendiri disini ya dan ini membuat karmik ya kecewa karena dia tahu DM akan kembali lagi kepada Feminim satu hari nanti ya dan karmik selalu bicara masih banyak yang suka sama gue yang menginginkan gue jadi gue gak takut kehilangan lu tapi sebenarnya itu bullshit ya dia hanya mengancam kalau aku lihat disini ya karena dia merasa ini adalah pembayaran karma untuk dia karena dia merebut si DM dari Feminim dia tahu apa yang dia kerjakan yang dia ukir ini akan memberikan karma buruk yang sangat kuat ya dan dia dihantui tentang pengkhianatan tentang kesakitan ya dan tentang luka dia dihantui bisa saja ini karmanya tujuh turunan tujuh tahun ya dia rasakan dan aku lihat si karmik ini coba untuk kuat ya memperbaiki karmanya sebagian dari karmik menikahnya memang karena ada campur tangan ilmu hitam ya sehingga di kemudian hari si karmik ini kecewa dengan DM ketika sudah di resmikan ataupun dijadikan prioritas ya ketika DM sudah putus ataupun ending dengan feminim disini dia dihantui tentang perselingkuhan terus menerus tentang pengkhianatan tentang kebebasan dan dia bingung sendiri ya dengan material materialitas jadi kayak dia bingung dengan obsesinya dia apa yang dia inginkan antara harta atau cinta ya aku lihat nya gitu dan dia marah banget tentang pembayaran karma ya dia gak terima ya makanya sebagian dari karmik ini coba mengerjakan ilmu hitam ataupun pelet ya untuk bisa memperbaiki karmanya yaitu merebut kembali kemenangannya dia the lovers and see dia obsesi dengan kamu nih iri nih ya karmik stalking kamu juga ya dia iri sama kamu iri tentang kemenangan kamu kepintaran kamu kesuksesannya kamu dan aku lihat dia kecewa kamu sampai menerima orang baru ya merasa terhianati cemburu akan kesuksesan feminim terutama setelah kamu disakiti ya feminim terluka dan aku lihat memang feminim menerima kekecewaan atas penghianatan ataupun pemanfaatan ya dari DM dan karmik di masa lalu dan aku lihat memang feminim sedang mendapati kemenangan dalam proses cinta ataupun karir ya disini karmik disini aku lihat kehilangan tentang kasih sayang ya karena terasa isu dan juga kestabilan keuangan dan aku lihat dia sangat takut dari karmanya dia diam-diam dia juga coba berpikir ya untuk istirahatkan permainan ini karena dia takut akan keuangannya dia kalau dia terus bermain dalam karmik circle tetap ada rasa dendam ya ini aku lihat dia pengen mengirimkan kepada feminim ya agar kecewa terus dengan pasangan jadi dia gak mau lihat feminim bahagia si karmik ini dan aku lihat memang keadilan sedang datang dalam kehidupannya si karmik ya the justice yang mana ya dia harus bisa membayar karmanya karena dia sudah menikah atau mau menikah dengan DM ya dikarenakan efek ilmu hitam pelet ataupun seksual ya ancaman karena untuk adanya pernikahan pada ujungnya dia menyesal sendiri ya karena si karmik ini lawan lagi dengan perselingkuhan lagi jadi dia gak mau kalah ya sebagai keadilannya situasinya karmik adalah berselingkuh lagi dan hati-hati karmik coba untuk membuat rumors ataupun gosip tentang kamu karena dia melihat kamu sudah bahagia ya sudah mampu mengendalikan kehidupan kamu sendiri bahkan aku lihat karmik ini obsesi ya ingin mendapatkan cinta baru lagi dia gila perhatian sih kalau aku lihat ya gak bisa kesendirian dan aku aku lihat memang feminim disini coba belajar dewasa menerima permainannya karmik dan DM ini membuat feminim meninggalkan suatu komitmen dengan si DM ya karena yaudah gak ada yang perlu lagi dipertahankan ini yang kamu bicarakan dan sekarang kamu mendapatkan suatu keberuntungan terus-menerus ya aku lihat feminim dan dia marah dendam dia ingin banget sukses juga seperti kamu tapi dia kecewa ya dengan DM karena dijadikan pilihan terus-menerus ya dan dia takut akan karmanya dia terutama karma dari cara dia memelet ataupun mengirimkan suatu ilmu untuk keburukan ya Ace of Cups The Moon Queen of Wands kalau aku lihat malah karmik disini merasa terkhianati merasa sakit merasa kecewa juga dan merasa terpukul dia melihat feminim sudah bisa mengambil keputusan mencintai diri sendiri bahkan bisa melawan energi negatif tentang berselingkuh jadi si karmik ini berpikir kamu akan balas dengan selingkuh lagi karena sakit hati dengan DM dan karmik tapi ternyata salah kamu justru memaafkan dan melupakan bahkan coba untuk tegar menghadapi isu tentang triparty yang terjadi dalam hidup kamu kamu coba ikuti intuisi kamu untuk membahagiakan diri kamu sendiri ini cara kamu dan ini membuat si karmik merasa sakit hati dia pengennya kamu berbuat hal yang sama seperti karmik tapi ternyata tidak kamu cukup kuat kamu cukup tegar bahkan disini karmik dendam banget marah banget makanya dia ingin ngeblok tentang energi kesuksesan kamu jadi kalau aku lihat dia coba untuk membuat rumors ataupun isu ya tentang kejelekan kamu yang tidak kamu lakukan ya aku lihat disini begitu energinya dan karmik merasa sakit hati ya kalau aku lihat dari cara dia mendapat DTM karmik bermimpi ya ada rasa takut tentang karmanya dia hingga terbawa mimpi yaitu tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh maskulin ya dia menduakan lagi ini membuat dia takut ya komitmennya dengan maskulin ini tidak seimbang walaupun sudah berpisah dengan kamu feminim ini malah lebih tidak seimbang ya dan ini membuat si karmik marah dendam oke so aku harap ini bisa rison ini buat kita semua jangan lupa bantu subscribe like comment and share and don't skip iklan channel aku laki terutama and take care of you guys